Wacana pembangunan Masjid Agung khusus Holtimah Kota Baru tapaknya segera terrealisasi. Bupati Kota Baru, Sel Zafar Al Idrus, memastikan proyek ini akan dimulai tahun depan. Hal itu disampaikan lusia mengikuti ekspos lanjutan rencana pembangunan Masjid Agung khusus Holtimah dengan konsultan perencanaan. Proyek yang sudah dicetuskan sejak perode pertama masa jabatannya sebagai bupati ini pun ditargetkan bisa rampung sebelum dirinya lengser. Dari ekspos sendiri diketahui masjid akan dibangun di lokasi saat ini namun dengan desain lebih modern. Semula ada dua desain yang diajukan oleh konsultan dan yang disetujui adalah bodel kubah keong. Ada pun struktur kubah yang terpisah dari bangunan utama dengan empat pilar dan satu puncak dimaknai sebagai simbol sholat lima waktu. Di sisi lain, masjid ini nantinya bisa menampung lebih banyak jemaah karena bangunannya memiliki tiga lantai. Selain itu, kawasan masjid juga akan diperluas hingga mencakup taman kota yang berada di sampingnya. Tak hanya megah bangunan masjid yang baru pun, bahkan dilengkapi dengan berbagai fasilitas perujang seperti lift, aula serba guna hingga ruang istirahat untuk para pejiarah. Sekarang kan membangun kota baru yang sudah maju. Nanti membangun kota baru yang maju tapi masjidnya tidak kita bangun yang lebih mewah. Harusnya iring gitu kan. Jangan sampai nanti kita membangun kota ini lebih mewah tapi orang pasti nanya kenapa masjidnya begitu aja. Nah tentu harus kita bangunkan samakan juga bahwa kemajuan kota ini juga masjidnya juga harus dibangun lebih mewah. Dan ini kan juga nanti ada daya tariknya supaya wisata-wisata kita bisa datang melihat masjid yang di kota baru yang berbeda dengan yang lain. Sementara itu, pemerintah kabupaten kota baru siap menggelontorkan anggaran hingga 300 bilion rupiah untuk pembangunan basjid Agung Husnur Khotimah. Anggaran itu sepenuhnya bersumber dari APBD kabupaten, namun tidak menutup kemungkinan jika nantinya ada partisipasi dari pemerintah provinsi maupun pihak lainnya.